Shalom, ada sebuah peristiwa dalam Injil Markus 2 ayat 18 dimana sekelompok murid Yohanes dan orang-orang Farisi mempertanyakan mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa mereka bertanya demikian bukan didasarkan atas kasih dan ketaatan kepada Tuhan melainkan mereka ingin memamerkan kehebatan dan kesombongan mereka memang orang Farisi itu biasa berpuasa dua kali dalam seminggu tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak berkenan di mata Tuhan hari-hari ini saudara-saudara kita sedang menjalankan ibadah puasa namun terlepas bagaimana prinsip ibadah puasa mereka saya rindu mengingatkan kita akan bagaimanakah hakikat ibadah dan doa-doa yang kita lakukan apakah kita menjalankannya atas dasar cinta kasih kita kepada Tuhan ataukah kita menjalankannya karena ingin menunjukkan kesalahan kita seperti dalam Yosua 24 ayat 14 mengingatkan marilah kita mau beribadah dalam takut akan Tuhan dengan ketulusan dan kesetiaan